PENJUALAN RITEL INDONESIA Pemerintah mempercepat penyerapan insentif tenaga kesehatan di daerah. Kementerian Keuangan baru saja kembali mengucurkan Rp1,3 triliun kepada tenaga medis yang disebarkan ke 542 daerah di tanah air. Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kemenkyu Putut Satyaka menyatakan jumlah dana yang sudah disalurkan ke daerah naik signifikan dibandingkan realisasi akhir Juni. Saat itu penyaluran anggaran baru sebesar Rp58 miliar untuk dibagikan kepada 15 ribu tenaga kesehatan daerah. Anggaran penanganan COVID-19 bidang kesehatan sebelumnya menjadi sorotan Jokowi lantaran penyerapannya yang rendah. Padahal pemerintah menganggarkan Rp87,55 triliun. Namun realitanya tingkat penyerapannya baru di level 5,12 persen atau sekitar Rp4,48 triliun. COVID-19 diprediksi akan kembali membawa badai pemutusan hubungan kerja di tanah air. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mewaspadai potensi tambahan pengangkuran hingga 5 juta orang lebih akibat corona. Ida mengakui pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor tenaga kerjaan. Ida mengklaim hingga 27 Mei 2020 pekerja yang terdampak COVID-19 mencapai 1,7 juta orang. Pekerja formal dirumahkan dan PHK mencapai 1,3 juta orang. Pekerja informal yang masuk datanya ke kemenanggar lebih dari 318 ribu orang. 5,23 juta pekerja atau 2,92 persen diestimasi akan terdampak pandemi COVID-19. Namun Kementerian Tenaga Kerjaan juga tengah memutar otak untuk menekan angka pengangkuran tidak menembus double digit. Wajar saja pemerintah ketar-ketir pasalnya sebelum ada COVID-19 jumlah pengangkuran terbuka di tanah air mencapai 4,99 persen. Manajemen kereta api Indonesia memperkirakan kas perusahaan akan negatif alias minus 3,4 triliun rupiah hingga akhir tahun 2020. Anjeloknya kinerja perusahaan akibat dampak negatif COVID-19 yang membuat keuangan perusahaan pelat merah ini harus kembang kempis. Direktur utama KAI Didi Hartantio menjelaskan pendapatan perusahaan mengalami tekanan mulai Maret lalu. Pendapatan KAI pada Januari mencapai 2,3 triliun, kemudian anjelok di bulan Maret yang hanya 890 miliar rupiah dan 684 miliar rupiah. Sedangkan pembayaran untuk kemasokan dan karyawan terus berjalan. Pada Maret dan April, KAI masih menanggung pembayaran pemasok di atas 1 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, KAI memerlukan suntikan sekitar 3,5 triliun rupiah agar arus kas positif. Setidaknya pendanaan itu akan dialokasikan ke beberapa pos, diantaranya biaya perawatan sarana per kereta apian 680 miliar rupiah, perawatan perasarana termasuk bangunan sebesar 740 miliar rupiah. Selain itu ada juga untuk biaya pegawai sebesar 1,2 triliun, biaya bahan bakar 550 miliar rupiah, dan pendukung operasional lainnya sebesar 280 miliar rupiah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memutuskan untuk menyetujui penjualan sejumlah alat utama sistem persenjataan, alutsista kepada Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli 8 pesawat angkut militer MV-22 Blok C Osprey, total belanja alutsista tersebut senilai 2 miliar dolar AS atau setara 28 triliun rupiah. Dalam paket pembelian, 8 pesawat angkut militer tersebut dilengkapi pula dengan sejumlah perangkat, diantaranya 20 senapan mesin, 20 sistem peningkatan rudal AN-AAR-47, dan 20 AN-APN-194 radar altimeter. Jika rencana pembelian ini berjalan mulus, maka Indonesia akan menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan pesawat tersebut selain AS dan Jepang.